Intro Halo sahabat, Assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat tentunya dengan film-film pilihan Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Pujai Film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang anak atas kematian ibunya yang dibunuh oleh seorang mafia jahat Ia pun berjuang mati-matian dengan kekuatannya untuk menghabisi mafia yang telah membunuh ibunya Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya Intro Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anggota dewan yang melintasi daerah perbukitan Saat di perjalanan mereka menemukan sebuah truk yang terguling Semua orang pun turun untuk membantu para korban namun dari kejauhan ada seseorang yang sedang memantau gerak-gerik mereka Tiba-tiba muncul orang-orang yang keluar dan ternyata kecelakaan itu hanyalah jebakan Seketika orang-orang muncul dari semak-semak membunuh anggota dewan tersebut Ia mati karena terkena sayatan di badan dan juga lehernya yang mengakibatkan dirinya mati kekurangan darah Ternyata orang yang membunuh anggota dewan tadi merupakan anak buah dari anggota gangster terbesar di India yang dipegang oleh Anna Tandavam Dirinya menyuruh anak buahnya untuk melakukan pembunuhan sesuai dengan permintaan dari peraya kliennya Entah itu karena politik atau hanya sekadar uang Diperlihatkan lagi sekarang Anna sedang menuju ke kampung halamannya Yang berada di Polaci setelah pergi dari rumah 13 tahun yang lalu Dia juga memiliki bisnis rentenir dan juga sebuah pabrik garmen Sen berpindah lagi yang memperlihatkan anak buah dari Tafashi sedang mencari seseorang yang bernama Vasu Para preman itu mencari Vasu karena mereka disuruh oleh Tafasu yang tidak suka Vasu karena membuka bisnis peminjaman uang Kemudian salah seorang preman memegang bahu dari Vasu yang preman itu tidak tahu menau kalau itu adalah Vasu Vasu menghajar orang tersebut yang membuatnya terpental Karena mengetahui itu Vasu anak buah yang lainnya kemudian mengejarnya dan berakhir dengan babak belur Mereka dipukul dan ditendang Walau jumlah mereka yang lumayan banyak Vasu dengan mudahnya mengalahkan mereka semua Keesokan harinya Vasu dan anak buahnya sedang berjalan-jalan di mal Di sana ada sebuah keributan yang menarik Vasu Keributan itu disebabkan ada seseorang pria yang sedang ingin mengungkapkan perasaannya ke seorang gadis cantik bernama Divya Namun Divya menolak pria tersebut dan pergi dari situ Vasu yang melihat kejadian itu pun mengejar wanita tadi Dan saat bertemu ia malah langsung memarahinya karena sikap Divya yang kurang baik dengan pria tadi Divya kemudian menjelaskan kepada Vasu yang akhirnya memojokkan dirinya Karena tahu alasannya Vasu kemudian memuji-muji Divya dan meminta maaf kepadanya Kemudian di tempat lain orang suruhan dari RJ Export yaitu Raj Shekar menyuruh anak buahnya untuk menemui Ana Tan Davam Dan meminta Ana untuk membunuh seorang polisi yang bernama Siva Kozundu Karena jika polisi ini mengandus perbuatan mereka atasannya akan ditahan Ana akhirnya setuju dan saat itu juga Tan Davam menyuruh anak buahnya yaitu Sundaram untuk mencari semua informasi tentang polisi Siva Kozundu Sin berpindah ke pasar yang memperlihatkan Divya dan satu temannya sedang mencari bahan makanan untuk dibeli Di situ Divya bertemu lagi dengan Vasu Saat melihat kedatangan Divya Vasu mempersilahkan Divya duduk dan mereka pun semakin akrab Semenjak pertemuan di pasar Vasu dan Divya juga sepertinya mulai menyukai satu sama lain Di lain tempat Sundaram sudah mengetahui informasi tentang polisi Siva Kozundu Mereka mengetahui kalau setiap dua kali dalam sebulan polisi Siva Kozundu akan menonton film di bioskop dengan istrinya pada hari Sabtu Tan Davam kemudian menyiapkan rencana yang akan dijalankan oleh anak buahnya Dan Tan Davam juga memerintahkan anak buahnya untuk tidak membunuh istri dari polisi itu apapun alasannya Di saat yang sama Vasu dan Divya juga akan menonton film di bioskop Saat sedang menelpon Divya dan memberitahukan kalau ia sudah datang Divya menyuruh Vasu untuk menunggu di dalam Pada saat Divya sampai di parkiran anak buah dari Tan Davam yaitu Sudaram sudah bersiap-siap menunggu kedatangan polisi itu Dan tanpa disadari Sudaram sedang membelakangi pintu mobil Divya Karena tak bisa keluar Divya kemudian menelpon Vasu dan memberitahu kalau akan ada sesuatu kejadian di sana Tepat pada saat polisi tersebut datang bersama istrinya Ia dihampiri oleh seseorang yang sujud di kaki polisi itu Dan menarik kaki polisi yang membuatnya langsung terjatuh hingga kepalanya terbentur di aspal Vasu yang tepat pada saat itu melihat kejadian tersebut langsung berlari menghampiri polisi tersebut Dua orang lainnya datang dan berlari membawa senjata tajam untuk membunuh si polisi Namun usaha mereka digagalkan oleh Vasu hanya dengan tendangannya Vasu menghajar semua penjahat itu hanya dengan tangan kosong Ia berlari ke setiap penjahat yang ingin membunuh si polisi Kemudian Vasu dikelilingi oleh para penjahat tadi namun dengan sangat mudahnya Ia menghindari semua serangan mereka dan membuat mereka kesulitan membunuh polisi itu Usaha Vasu berhasil Ia membuat semua penjahat itu melarikan diri meninggalkan polisi dan juga Vasu di sana Polisi itu dan istrinya pun dibawa ke rumah sakit Setelah siuman si polisi dan istrinya tersebut ingin berterima kasih terhadap Vasu Karena telah menyelamatkan mereka Namun Vasu sudah meninggalkan mereka berdua sedari tadi Di tempat lain Tandafa marah karena semua yang ia rencanakan dari jauh hari gagal karena seseorang pemuda Kemudian Tandafa menyuruh sudara mencari orang yang telah menggagalkan serta berani melawan Tandafa Keesokan harinya Vasu menemui Divya di restoran Disitu Vasu akhirnya memberitahukan perasaannya yang sesungguhnya bahwa ia sangat mencintai Divya Sangat disayangkan jawaban Divya membuat hati dari Vasu terluka dan ditolak seperti pemuda di mall saat itu Pernyataan tersebut juga dibuat mengenaskan karena Divya juga mengungkapkan kalau ia menyesal telah berteman dengan orang-orang pasar Dan menyinggung kalau Vasu tidak memiliki status untuk mencintai Divya Vasu yang mengetahui kalau orang yang ia cintai dapat berkata seperti itu Dan ia pun dengan rasa sakit hatinya pergi meninggalkan Divya dari restoran tersebut Saat pulang ia memberitahu temannya apa yang terjadi Temannya sangat marah karena perlakuan Divya yang membawa-bawa status Saat turun ke bawah Kutipuli mengungkapkan identitas Vasu yang sebenarnya Vasu sebenarnya anak dari Kong Lomerat yang merupakan pemilik sebuah perusahaan besar yaitu Kocak Group Rumahnya bagaikan istana Hidupnya sangat dijamin dan bisa memperoleh apa yang dia mau Namun muncul suatu permasalahan saat ia hanya berdua di dalam kamar bersama si mempelai wanita Dan tak lemah kemudian ayah mertua memergoki mereka sedang berpelukan Padahal itu hanya kesalahpahaman Karena kesalahpahaman itu Vasu diusir dari rumahnya oleh ibunya sendiri Di lain tempat Tanda Pham sedang berusaha mencari identitas Vasu Kebetulan Tanda Pham dan Vasu sedang menaiki lift yang sama Namun si Tanda Pham tidak mengenali bahwa orang yang bersamanya di lift adalah Vasu Karena ia masih belum mengetahui identitas Vasu Malamnya Divya mendatangi Vasu untuk meminta tolong Agar menggagalkan kawin lari temannya yang bernama Citra dengan seorang pria bernama Anwar Awalnya Vasu enggan membantu karena perkataannya yang menyakiti hatinya Namun saat dijelaskan orang tuanya Citra Vasu akhirnya mau menggagalkan kawin lari tersebut Dan ia bergegas menelpon temannya untuk mencari ke semua stasiun terdekat Bukan hanya temannya saja Ia juga menghubungi setiap orang yang ia kenal di setiap wilayah Untuk membantu mencari keberadaan Citra dan juga Anwar Tak lama kemudian Vasu menemukan Citra dan Anwar di sebuah stasiun dan langsung memarahi mereka Sebab ia tahu bahwa jauh dari orang tua itu sangat menyakitkan Vasu juga mengatakan tidak salah untuk mencintai tapi harus dengan logika dan juga etika Karena perkataannya bukan hanya Citra dan Anwar saja yang sadar Tetapi Divya juga dan Vasu pun mengantar pulang semua ke rumah masing-masing Begitu sampai di rumah Divya mengaku kepada ibunya kalau ia mencintai Vasu Dan ibunya pun tak melarang anaknya untuk mencintai seseorang Keesokannya Vasu disuruh pamannya datang ke kantor Pilamedu Untuk menandatangani sebuah dokumen Vasu pun kemudian datang ke kantor itu dan disana ada anggota keluarga lainnya Dan mereka sepertinya masih tidak suka dengan Vasu akibat kesalahpahaman yang terjadi Divya menelpon teman Vasu yaitu Kutipuli Kutipuli memberi tahu status Vasu kalau ia adalah anak konglomerat dan Divya pun hanya bisa terdiam Vasu pun masuk ke kantor tersebut beserta anggota keluarganya yang lain Dan setelah menandatangani kontrak tersebut Vasu langsung pergi tanpa ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya Saat pulang Citra mengatakan kepada Vasu bahwa Divya mencarinya Untuk mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Vasu Vasu pun sangat senang mendengarnya dan segera menemui Divya di rumahnya Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tentang Vasu Akhirnya Sundaram menemui Vasu yang sedang asik mengobrol di sebuah kafe Salah seorang preman langsung mendatangi Vasu dan bertanya siapakah Anda Karena Vasu sudah mencurigai preman tersebut Ia langsung menendangnya hingga tersungkur Teman-teman dari preman itu pun datang dan membantu temannya Walau mereka berjumlah banyak Namun Vasu berhasil mengalahkannya satu persatu Awalnya Sundaram ingin ikut menghajar Vasu Namun ia mengurungkan niatnya karena si pemilik kafe sedang menelpon polisi Besoknya Tanda Fam sedang membuat rencana untuk mempermalukan keluarga Vasu dengan menampar pamannya di depan umum Tamparan ini membuat seluruh anggota keluarga Vasu menangis karena sudah dipermalukan Kemudian ibunya Vasu menelpon Vasu dan memintanya untuk segera pulang Vasu sontak terkejut dengan perkataan ibunya Karena ibunya yang telah lama membencinya meminta Vasu untuk segera pulang Hal ini karena ibunya telah mengetahui kejadian sebenarnya dari Durga Kalau itu semua sebenarnya murni kesalahan Durga Sesampainya di rumah semua anggota keluarganya nampak sedih Ia pun bertanya apa yang telah terjadi Setelah adik Vasu memberitahunya dan ibunya meminta Vasu untuk mematahkan tangan yang menampar pamannya Saat itu juga Vasu langsung pergi ke rumah Tanda Fam dan mencari siapa yang telah menampar pamannya Sambil menghajar anak buah Tanda Fam satu persatu dan terus bertanya siapa yang telah menampar pamannya Kemudian ada seseorang yang mengaku bahwa ia yang telah menampar pamannya Vasu Kemudian ia langsung menghajar orang tersebut secara brutal dan ia pun mematahkan tangannya Tanda Fam yang kesal langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah parang Untuk membunuh Vasu namun mau bagaimanapun usahanya tetap gagal Dan Tanda Fam pun kemudian dapat dikalahkan Tak lama Sundaram datang dan memberitahukan ke Tanda Fam bahwa dialah orang yang kita cari selama ini Karena merasa telah dipermalukan Tanda Fam merencanakan kembali untuk membunuh Vasu Kejar-kejaran pun terjadi dari ujung danau hingga ke tengah kota Vasu kemudian menghentikan mobilnya dan memilih untuk menghajar anak buahnya Tanda Fam satu persatu Semua anak buahnya dibuat keok oleh Vasu dan mereka dipukul ditendang hingga tak bisa berbuat apa-apa Tanda Fam pun mencoba melawan Vasu namun ia juga dibuat babak belur olehnya hingga dirawat di rumah sakit Divya yang kebetulan sedang menaiki bus umum merekam semua kejadian tersebut dan mengirimkannya kepada teman Divya yaitu Ramia Tanpa sepengetahuan Divya Ramia mengupload kejadian itu ke media sosial dan menjadi trending topic Karena videonya viral Tanda Fam menjadi sangat malu bahkan beberapa pejabat yang percaya kepada Tanda Fam mulai meragukannya Sifak Kozundu yang mengetahui video tersebut langsung mendatangi Vasu Vasu yang melihat ada banyak polisi yang datang sudah pasrah untuk membiarkan tangannya diborgol Namun alih-alih memborgol tangan Vasu Sifak Kozundu malah memeluknya karena pernah menyelamatkan hidupnya Ia juga akan membantu menyelesaikan masalah dengan Tanda Fam Sifak Kozundu menyuruh anak buahnya menulis laporan penyerangan serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Tanda Fam Karena sangat teramat malu Tanda Fam menyuruh anak buahnya mencari orang yang telah mengupload video pertarungannya dengan Vasu Anak buah Tanda Fam menemui rumah temannya Divya yang sedang disiksa Kebetulan telponnya sedang terhubung ke HP milik Divya dan juga Vasu Karena tahu jika Divya akan dalam bahaya ia kemudian menyuruh Divya dan keluarganya untuk tinggal di rumah Vasu Tanda Fam sepertinya sudah muak karena telah dipermalukan oleh Vasu Ia pun menyuruh anak buahnya dan menyusun rencana untuk membunuh pamannya Vasu Besoknya Vasu meminta pamannya untuk ikut dengan pamannya ke pabrik milik keluarganya Pamannya pun memperbolehkan Vasu untuk ikut serta dengannya menggunakan pakaian formal Saat tiba di pabrik Vasu disambut baik dengan para pekerja di Kofai Group Saat di dalam kantor pamannya Vasu menyerahkan perusahaan Kofai Group sepenuhnya kepada Vasu Vasu kemudian melihat-lihat melalui CCTV Dan ada beberapa orang yang mencurigakan Ia lalu menelpon security dan diberitahu kalau itu hanyalah pekerja sementara Makin lama orang yang dikira pekerja itu semakin mencurigakan Vasu kemudian keluar karena merasa ada yang tidak beres dengan mereka Namun orang-orang itu lebih dulu menemui pamannya Dengan cara yang sama saat di bioskop Para pereman tersebut bersujud di kaki pamannya dan menarik kaki pamannya hingga membuatnya jatuh Beruntung Vasu datang tepat waktu dan bisa menghajar semua pereman tersebut dengan mudahnya Karena Vasu mengetahui siapa dalam rencana pembunuhan ini Ia kemudian menemui tanda pam yang masih dirawat di rumah sakit Setibanya di ruangan tanda pam Vasu langsung memaki-maki tanda pam dan akan memenjarakan tanda pam jika ia masih mengganggu keluarganya Tanda pam yang mendengar hal tersebut merasa tertantang dan mengancam balik untuk membunuh keluarga Vasu Sin berpindah ke rumah Vasu Terlihat ada banyak sekali kenalan Vasu yang merupakan gangster-gangster yang ia kenal Para gangster ini berniat membantu Vasu membunuh tanda pam Namun Vasu menolaknya Akhirnya para gangster ini meminta Vasu menghubungi mereka jika membutuhkan bantuan Kemudian terlihat Vasu Divya datang ke kantor polisi Vasu masuk ke dalam untuk menemui polisi Sifak Kozundu Sementara Divya menunggu di dalam mobil Tiba-tiba Divya melihat orang yang saat itu ingin membunuh polisi Sifak Kozundu Divya pun mengikuti orang tersebut yaitu Sudaram sembari menghubungi Vasu Kemudian Vasu pun ikut mengejar Divya dan diikuti oleh polisi Sifak dan rekannya Awalnya Sudaram tidak mencurigai Divya Namun ia dikagetkan oleh kedatangan Vasu yang berlari dari kejauhan Sontak Sudaram pun berusaha kabur dari gang tersebut Namun ia berhasil ditangkap oleh polisi Sifak Sementara itu Sin memperlihatkan orang yang bersama Nares Anak dari seorang kolektor yang dibunuh oleh suruhan tanda fam Nares berniat menemui Vasu untuk meminta balas dendam ke tanda fam Ia kemudian mengikuti Vasu dan berhenti di sebuah kafe Vasu yang sudah curigas dari tadi meminta temannya untuk membawa Nares ke belakang kafe Vasu pun bertanya apa tujuannya dan apakah dia orang suruhan tanda fam Nares pun menjelaskan kalau dia bukanlah orang suruhan tanda fam Dan ia malah ingin membunuh tanda fam karena telah membunuh ayahnya Tetapi Nasu menyuruh Nares pulang dan merawat ibunya Besoknya terdapat sebuah festival di sana Semua anggota keluarga Vasu datang ke sana untuk memanjatkan doa Sementara karena situasi dirasa kondusif Divya dan keluarganya memilih untuk pulang ke rumahnya Namun pada saat diperjalanan pulang Divya dihadang oleh sebuah truk dan hendak dihancurkan oleh ekskavator Beruntungnya mereka berhasil kabur dan menghubungi Vasu Vasu beserta polisi sifak mendatangi lokasi yang disebutkan Divya Dan Vasu pun berhasil menyelamatkan Divya Di tempat lain semua anggota keluarga Vasu sedang berdoa Namun tepat di belakang ibunya Vasu terdapat istri dari tanda fam yang berhasil menusuk ibunya Vasu Kejadian tersebut membuat tanda fam senang dan Vasu merasa terpukul Ia juga sangat teramat terpukul karena ibunya telah tak bernyawa lagi Dan menyalahkan dirinya sendiri Besoknya Vasu meminta izin ke polisi sifak Kozundu untuk menghabisi tanda fam Vasu mencari tanda fam hingga ke patna Ia disambut nares dan juga teman-temannya Vasu pun tiba di tempat ayah tanda fam Dan membawa uang 5 laks sebagai uang muka Kemudian 50 laks lagi sebagai uang bayaran Lalu ia memberitahukan kalau dia ingin ayah tanda fam untuk menghabisi seseorang Yang tak lain dan tak bukan adalah tanda fam itu sendiri Sontak ayahnya tertawa Kemudian Vasu membantai semua anak buah ayahnya tanda fam dengan sangat brutal Tanda fam yang mengetahui Vasu datang sendiri ke kandang harimau Ia pun berhasil bertemu dengan Vasu Dan ayahnya yang sedang terikat di atas kap mobil Dengan amarahnya ia menembak ayah tanda fam di depan muka tanda fam dengan tangannya sendiri Kesal melihat ayahnya mati Tanda fam menyuruh anak buahnya menembak Vasu dan menghabisinya Namun satu persatu anak buah dari tanda fam dibunuh oleh Vasu dengan mudahnya tanpa ampun Sekarang hanya tersisa Vasu dan tuanya seorang Pergulatan satu persatu terjadi Walaupun tanda fam dibantu oleh parang di tangannya Ia tetap saja bukan tandingan dari Vasu Vasu melompat ke arah tanda fam dan menggulingkan beberapa kali yang membuat parang di tangan tanda fam terlepas Kemudian Vasu memukul serta menendang tanda fam hingga ia terjatuh Ia juga mematahkan tangan kanan tanda fam Sebelum ia menghabisi tanda fam Ia menangisi kepergian ibunya Yang dibunuh oleh tanda fam Kemudian tanpa basa-basi lagi Dirinya langsung melompat dan membuat tanda fam terbunuh Akibat parang yang ditusukan oleh Vasu Tidak lama kemudian polisi Sifak Kozundu datang dan menembak mayat tanda fam berkali-kali Dan datang untuk melindungi Vasu Kemudian film pun selesai dengan keberhasilan Vasu membalaskan dendamnya Dan ia pun hidup bahagia dengan Divya